Hey you what's up guys, what's up so, what's up brother, dimanapun kalian berada Yo, sebalik lagi bersama gue, youtuber Bumi 10 kids di PES Mobile 2021 Hey yo yo, what's up Oke so, thank you kepada kalian semua, terima kasih kepada kalian semua yang masih setia di channel ini Yang masih setia menyaksikan update-up update terbaru dari channel ini so, thank you, thank you dan thank you So, setelah judul dan deskripsi, gue bakalan memberikan kalian sedikit settingan atau tips dari gue sendiri Yang mana mungkin, beri player pemula atau player yang sudah lama bermain backroom dan look out settingan ini Dan berguna sih untuk gue, karena membantu banget kalau kita lagi main fast So, apa itu? Pengaturannya ini dia Oke, kalian buka aplikasi PES Mobile kalian Nah, di layar utama atau di layar utamanya PES itu ada titik tiga di sebelah kanan Tau kan? Itu kalian klik, oke Udah kalian klik, kalian pilih pengaturan video Nah, di pengaturan video ini ada grafis dan laju bingkar Grafis, kalian saat gue serangi, pilih yang rendah Oke, laju bingkai, kalian pilih yang 30 fps Oke, nah pertanyaannya, buat apa bang? Dan gunanya buat apa? Ini pengalaman gue sesuai pengalaman gue, karena settingan ini udah gue pakai satu tahun lebih Settingan ini berguna banget, biar kalian mainnya santai Enggak ngelek, enggak berat Operannya enteng, bawa bolanya enteng Dan rasanya ringan banget Nah, tapi ada tapinya lagi nih So Kembali kepada sinyal kalian atau paket data kalian yang kalian pakai Kalau kalian main di mode acara yang gue alami juga nih Mode acara atau kampanye Itu lancar, enak banget Bawaannya ringan, bawa bolanya enteng Wah, pokoknya cepet banget rasanya Itu yang gue alami Tapi kalau kalian nanggip online match Yang mana itu Kalian bakalan ngawan ke layar lain Bakalan ketemu tim-tim lain yang di luar sana Nah, kalau terjadi ngelek terus bawa bola berat Nah, bisa jadi tanda tanya Kalau lawan kalian itu ada gangguan di sinyal So Nah, apalagi kalau yang pakai paket data Paket data unlimited Yang mana keterbatasan hariannya udah terlewat So Bisa jadi faktor itu Nah, itu aja yang gue pahami dan gue alami di settingan ini Mudah-mudahan menjadikan inspirasi kepada kalian semua Menjadikan wawasan kalian semua yang buat dipakai sendal ini Nah, terserah kalian mau pakai apa enggak Itu kembali kepada kalian yang jelas Ini pengalaman gue dan ingin nge-share kepada kalian semua So Kelebihan juga yang gue alami di settingan ini So Itu kemasukan datanya itu lebih normal Yang gue alami Jadi, pas kita main online itu enak Enggak boros, enggak besar lah pengeluarannya Karena sesuai lah di bingkai Tapi kalau kita naikin nih Grafisnya kita naikin Tinggi Nah, jubikannya kita naikin di 60 fps Apa yang akan terjadi? Ya, yang terjadi kalau HP kalian tidak support Yaudah, akan terjadi pecah-pecah saat bertanding Bisa juga itu berat Atau berat sekali saat bermain Itu sih So So, mudah-mudahan bisa menjadi perbandingan kepada kalian semua Inspirasi kepada kalian semua Jangan lupa Terima kasih kepada kalian semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe Yang mudah pernah pakai settingan ini Tolong bagi pengalaman kalian di kolom komentar Oke Thanks for watching this video And Let's see High attendance levels As well as an elevated level anticipation This is the hot ticket going around In this thing of the woods It surely must be And we have in front of us This gloriously imposing arena Abscubliasta Goal This is the biggest Very important reputation Terima kasih telah menonton